Kak, kita mau kemana sih? Kita itu mau melihat rumah kita. Kok kakak gak pernah bilang sih? Iya deh, jadi kakak tuh lagi ngebangun rumah buat kita hasil dari Edson Youtube. Yang mana kak rumahnya? Yang ini kak, bagus banget. Bukan deh, ini rumah orang. Terlalu bagus deh. Oh, yang ini kak, yang lagi bangun. Bukan deh. Bukan, sebelah sana tuh, sebelah sana. Diwan, merem aja dulu. Yang mana sih kak? Ayo, merem, merem. Ayo, sini. Sini. Yang mana? Yang mana kak? Udah nyampe, kak? Udah. Satu, dua, tiga. Yang ini? Iya. Akhirnya, dek. Perjuangan kita tidak sia-sia. Rumah kedua kita. Beneran kak yang ini, kak? Hasil nge-Youtube? Iya. Yaudah deh. Yuk, kita masuk ke dalam. Kok kayak gak seneng gitu wajahnya? Ya kan, kak? Kita kan udah nge-Youtube tuh lima tahun. Kak, uangnya dikemanain sih, kak? Masa kita dapet rumah kayak begini, kecil? Misalnya kan gede, kita udah nge-5 tahun, kak nge-Youtube. Tapi dek, diwan tuh harus sadar, dek. Kita tuh banyak keperluan. Beli kamera, beli properti, dan lain-lain. Terus beli mobil ini. Jadinya cuma segini. Yang penting kita punya rumah kedua, dek, ya. Gak apa-apa, ya. Yaudah deh. Yuk. Ayo, dek. Masuk, dek. Nah. Dian males, ah, kak. Kenapa males? Masa rumahnya kecil kayak gini? Harus bersyukur dong, dek. Ih, tapi kak. Masa lima tahun hasilnya begini? Iya, ayo. Masuk, masuk, masuk. Enggak, ah. Dian mempulang aja, dek. Ayo, dek, dek. Oke. Kakak bucanda, dek. Kakak bakal nunjukin hasil yang sebenarnya. Yuk. Siap, dek. Bener, nih. Gak akan ngecewain lagi. Bener, dek. Satu. Dua. Tiga. Wah. Ini? Ini rumah kita, kak. Iya, dek. Ini tuh, rumah kita. Wah. Hasil lima tahun nge-youtube, hasilnya kayak gini, kak. Teruskan ini. Iya, dong, dek. Wah. Terharu banget, kak, diwan, kak. Bagian diwan, ini udah istana, kak. Iya, dong. Kakak juga terharu, dek. Perjualan kita selama ini tidak sia-sia. Ini ada kolam berenangnya juga, kak. Ada, dong. Itu kamar kakak. Itu kamar diwan. Itu kamar kalau si mamah mau nyenap. Terus, di bawah itu ada garasi buat tempat mobil. Dan di belakang ada kolam berenang, dek. Wah. Ayo, kak, langsung masuk aja, kak. Ayo. Ayo. Nah, di sini kita punya garasi. Garasi ini, di dalam muat 2 mobil. Dan di luar muat 2 mobil, jadi 4 mobil, dek. Dan nggak kehujanan. Iya, nggak kehujanan. Bila-duanya, 4 mobilnya nggak kehujanan. Padahal kita masih baru punya 2 mobil. Iya, iya. Banyaknya motor, ya. Ayo, masuk ke dalam, yuk. Masuknya lewat sini, dek. Nah. Ini halaman. Nanti kita buat nongkrong. Terus, di sana bakal ada kolam ikan. Ayo, masuk. Oke, lihat. Ini living room-nya. Ruang tengahnya. Ini emang belum jadi, karena ini masih 70% mah. Ini sengaja diborongin. Iya, sengaja. Jadi, kita biar bisa melihat pemandangan ke atas sama ke kolam berenang. Mau lihat kolam berenang seperti apa? Mau. Ayo, ayo. Ini menurut Liwan kecil atau besar? Besar. Besar? Iya, lebih besar dari yang itu. Oke lah, Nye. Oke lah. Oke lah. Iya, lanjut. Lanjut. Nah, di sini adalah dapur kitchen set. Ini dapurnya sebesar ini. Dan ini dapur bersih, dek. Oh. Iya, dapur bersih. Mama kalau masak boleh di sini. Ada ini, ventilasi yang ke atas. Iya, ada itu mah penyedot asap. Nah, ke sini. Ini ruangan sebesar ini untuk ruangan ART. ART itu apa? Asisten rumah tangga. Lu so asing. Emang apa sih gak boleh? Oh, ada. Ah, tuh rumah sebesar ini mah harus ada, dek. Capek. Dibersihin sendiri mah sama kita. Bisa. Capek, dek. Ini aja tuh. Ini dapur kotornya, guys. Lihat, masuk. Sini. Nah, ini nanti digunain buat cuci baju, dapur kotor, terus kamar ART, WC ART di sini. Ini segede ini udah kayak sebesar rumah, dek. Ada ini 60 meter mah, murni kan? Iya. Ini aja ya. Kita lanjut yuk. Ini kamar tamu kedua. Buat tamu yang mau ini. Iya. Dan pemandangannya langsung ke kolam berenang. Oke, guys. Ini kita masuk ke kamar tamu utama. Ini luas banget ya. Bisa ada kasur. Kasur king size. TV, kursi, apalah. Kursi, meja. Bisa. Meja komputer bisa di sini. Terus, kenapa ini bolong gini? Ini adalah kaca gede dan melihat ke ikan koin. Nanti kita bakal... Oh, jadi ini tuh kolam sampai ke kolam? Enggak, enggak sampai sana. Cuma segini doang nih. Terus di sini bakal ada air mancur ntar. Kalau mama mau nginep, kamarnya di sini, mas. Oke. Kalau yang itu, atuhkah rubah jadi rumput yang itu? Iya, rumput-rumput ini loh. Nah, ini toiletnya nih. Nah, toiletnya bisa dipakai buat parkiran motor ya. Saking luasnya. Tapi di sini nanti bakal ada bed up deh. Buat mama. Woi, mama, te. Tidur. Tenggelam, tenggelam. Ini yang punya kontraktornya, guys. Haji Herlan. Gimana Pak Haji Herlan? Ini progressnya udah sejauh mana? Sudah 80%? Jadi ini sudah 80% guys. Terus ini yang lagi dikerjain sekarang apa? Ya, enggak tahu. Lagi pasang strip. Lagi pasang strip? Sama granit ya? Oke. Baru lantai dua ya. Baru lantai dua, lantai bawahnya belum. Oke, terima kasih, Mak Haji. Enggak. Kita lanjut melihat ruangan lain dulu. Nah, ini adalah ruangan kantor deh. Buat room editing. Para editor nanti bakal berkumpul di sini. Malah dah. Ini ruang apa, Kak? Ini ruang kakak deh. Awas. Ini ruangan khusus studio kakak untuk editing, main game, dan record. Oh, ini room gaming berarti? Iya, room gaming. Studio. Tapi punya kakak jangan dipakai sama Diwan. Karena Diwan bakal ada ruangannya sendiri. Oh, Diwan juga ada? Ada. Tapi di kamarnya tuh sama kamar. Kakak emang enggak mau diganggu kalau lagi kerja. Emang apa sih enggak boleh? Suka enggak fokus. Jadi di sini ruang kerja. Walaupun kecil, tapi melihat pemandangan kesana tuh sangat bagus. Kompetnya di mana nanti? Di sini? Di sini. Nah, ini pemandangan. Jadi kayak, aduh, ngopi. Sambil ngopi, sambil melihat pemandangan. Di sini kursinya nih. Sawah, dan kolam berenang di bawah. Jadi kepantau tuh. Ada kolam berenang di bawah. Kepantau, kelihat. Di sana pemandangan, kelihat. Agus enggak? Wah. Oke, oke lanjut ke sana. Nah, ayo masuk. Nih. Ini dipakai nanti buat ruangan. Kalau misalkan karyawan pengen tidur di sini. Misal enggak pulang nih ke rumah karyawannya. Habis ngedit, malam lembur, pengen tidur, bisa tidur di sini. Kita kasih ruangan khusus buat karyawan. Buat tidur. Ini udah gede banget kan. Ruangan karyawan juga. Udah seluas ini nih. Bisa masuk king size. King bed size. Iya. Ini termasuk tidur. Iya dong. Ini, deh. Yang paling kakak suka tuh, plafonnya, deh. Jadi plafonnya kakak desain. Biar mirip seperti plafon Raffi Ahmad. Halo. Biar kayak rumahnya rapatar, deh. Jadi ada list-list hitam seperti itu. Terus di tengahnya ada lampu LED strip. Jadi kelihatannya mewah gitu. Terus nanti di tengah sini bakal dipasingin lampu yang gede. Lampu gede yang ke bawah. Gantung. Kalau ada uangnya ya. Iya. Bersinilah ya. Iya. Oke lanjut. Ini ke kamar kakak, deh. Kamar kakak yang utama. Oh iya. Lung. Nah, kita masuk gak langsung kasur, deh. Terus kasurannya gimana? Kita masuk langsung madrok dulu. Ini khusus pakaian kakak. Oh jadi tempat. Iya. Dan langsung ke toilet. Ini shower room and bedroom. Bedroom aja soalnya ada base-nya. Kak, ini kenapa warnanya kayak gini kak? Kremnya. Biasanya kan orang-orang biasa pake yang buricak burinong cerah ya. Kakak pengen yang gelap-gelap biar nuansanya nyatu dengan alam, deh. Terus ini buat pemandangan kaca gitu? Iya, jadi sambil bully gear disini. Kita sambil melihat pemandangan kesana. Ke mana nanti? Ini kacanya gede banget kan? Nanti. Nah, disini bakal ada bathtub. Tapi kak, kalau ada yang ngintip nanti gimana? Kan ada hoarding. Aduh deh. Hoor deeng. Nah, disini khusus bathtub. Jadi ntar bathtubnya set. Bathtub sedikit. Ini bakal di-chat furnace ya. Set. Ini ruangan bathtub. Ini shower-nya mana? Shower disini. Ada lagi. Lagi. Set, disini sambil nyantai gitu. Eh, enggak ngerokok. Kopi. Kopi. Sambil melihat sana ya. Terus kalau syuting disini pun lega. Udah kayak kamar yang dirumah itu, kak. Yang dirumah kita. Yang sebelumnya. Iya deh, emang luas banget. Kakak pengen habis mandi tidur langsung disini. Oke, kita masuk ke kamar utama. Ini adalah kamar utama kakak, dek. Diwan gak boleh ganggu kakak disini? Teman! Ini kamar kakak khusus, dek. Ini didesain untuk bersama kakak dan istri kakak. Tapi kapan, kak? Apa? Kapan apa? Dapetnya. Istri? Ntar, gue mulai gemeter, teman-teman. Saya menyadari, tak mungkin kamu mencintai. Tetapi saya menyadari, aku mencintai kamu. Gagal wanya, dek. Nope. Gagal wanya. Ini bakal dapet lah, ntar. Sebenarnya orang Arab, dek. Nah, ini kenapa gede gini kakaknya? Karena kakak pengen melihat luas ke pemandangan kesana. Dan bisa nongkrong kesini nih. Set, dibuka pintunya. Nongkrong disini, dek. Sambil nongkrong. Oh, jadi pas bangun tidur udah lihat pemandangan? Iya. Disini kita bisa nongkrong santai. Kopi kan? Keren-keren. Oh, nanti malam-malam tuh ngelihat itu tuh. Iya, malam-malam ngelihat. Ngelihat rumah horor ya, gitu ya? Disini sengaja kayak terpisah gitu. Ini ruangan tersendiri. Ada bata temboknya disana. Jadi tidak keganggu kakak pengen ngegalau sendiri gitu. Meratapi kehidupan. Ini atapnya kamu disini doang, kak. Nanti kau hujanan gimana? Iya kan, ini kakak keluar kalau nggak hujan. Kalau hujan mah ya di dalam aja. Iya, jadi kakak selalu galau, dek. Wah, enggak. Si kakak kalau ngegalau gini. Iya, jadi dia memikirkan anu katipu tetet di diek. Kita lihat kamarnya diwan. Uish. Tenang, dek. Diwan juga kakak sediain kamar disini. Dan kamarnya tuh besar, dek. Besar, kayak gini. Iya. Ini ruangan apa, kak? Nah, ini kamar diwan, dek. Oh, ini kamar diwan? Iya. Lihat, besar kan? Oh, jadi diwan langsung kasur. Iya, diwan mah langsung kasur. Tapi tetap ada wardrobe. Ini ruangan sebesar ini sama juga kayak kakak. Ada kaca besar, biar diwan bisa melihat pemandangan ke kakak. Eh, ke kaha, kak. Ke sana. Nah, ini wardrobe-nya. Wardrobe. Ini wardrobe diwan kalau mau ganti baju nih. Ada baju-baju kan diwan terbanyak. Kalau ini sama kaca juga? Iya, kaca juga. Oh, ini bisa. Kacanya jadi... Gitu, pajak. Balkonnya sampai sana? Balkon sampai sana. Diwan bisa nih. Keluar lewat sini bisa. Gak tahu lewat sana, keteng. Atau didobrak aja kacanya. Tenang deh, diwan punya toilet tersendiri juga. Iya, lho. Wih! Toilet diwan lebih bagus dibanding punya aku warnanya. Lihat, lihat. Aksen kayunya. Lihat, mah. Kesini, mah. Mah. Mah, mamah. Wah, si mama asyik ngobrol sama teman-teman. Lihat, kok diwan sudah menghadap ke pemandangan? WC-nya. Ih, diwan mah kan masih kecil deh. Jangan panggil aku anak kecil, paman. Diwan bisa mandi di sana. Bawa MLS. Diguyo-yidung. Aku mau pindah lah. Nah, ini shower-nya deh. Kenapa ini dibedain nih warnanya kayak gini? Karena ini buat shower. Shower room. Shower room. Bed-tapnya mana? Di selang gini biar ada ruang krim. Ada bed-tapnya ada? Tung, mah. Lihat, mah. Sini, mah. Besar gak menurut mama? Surhat dong, mah. Iya, dong. Besar banget. Besar banget ya? Badi kamarnya. Jadi diwan bisa mandinya sambil tidur di sebelah sana. Terus bisa lari-larian kayak wuuuh. Bed-tapnya ada gak? Bed-tapnya? Ada. Gak ada diwan, mah. Tapi diwan bisa pinjem bed-tap punya kakak atau di bawah. Eh, di bawah ada bed-tap. Jadi diwan bisa menggunakan itu juga. Bed-tap banyak-banyak buat apa, Dek? Kegi gak kepake. Kecuali buat challenge kayak Mr. Beast. Kenapa gak di-bed-tapin? Hah, mahal, Dek. Oh, mahal. Jadi sempit deh kalau di-bed-tap. Oh, sempit. Terus kebanyakan bed-tap tuh mahal, Dek. Harga bed-tapnya tau berapa? 4 juta. 4 juta. Ham, berapa? Tadi tes apa? Oh, hampir 30. Eh, berapa? 20. Oh, 20 juta rupiah. Betapnya aja, Dek. Betap. Eh, bener, mama. Jengkerana kan? Kerana 15 juta. Keran standing, nak. Dia 35 juta. Nani? Itu yang kakak berarti 35? 35. Yang bawah 35 juga. Itu masih yang murah katanya, Dek. Itu yang bagus, mah. Yang harga 50 sampai 100 juta. Yuk, lanjut. Gimana, mama, perasaan mama setelah melihat rumah sebesar ini? Ya, terharu. Enggak nyangka diwan sama pikir bisa. Tapi makin jauh. Yang nama-nama segede ini. Mama, mau enggak pindah ke sini dari rumah yang lama? Mau. Nemenin dulu. Nemenin dulu? Sebelum ada istrinya. Berarti kalau udah ada istri? Masih nemenin. Tapi kak, nanti rumah yang itu yang sebelumnya kan kosong. Nanti gimana? Gimana kalau rumah yang itu kita jual aja, Dek? Kerja bagus. Jual? Iya. Jadi barang, kak? Enggak jual. Jadi? Misal, jual, weh. Terus kita beliin beta buat diwan. Yang mahal. Jadi satu rumah buat satu beta. Oh, 35. Gak sabar, mah, melihat hasilnya. Iya. Mama tau kan perjuangan selama 6 tahun nge-youtube bareng diwan. Mama nyangka enggak kita bisa ada pencapaian seperti ini? Enggak nyangka sih. Mama enggak tahu ini bikin rumah. Sebenarnya tahu. Cuman emang enggak tahu hasilnya kayak gimana. Jadi kayak bilang aja. Mau bikin rumah enggak tahu bakal sebesar ini ya, ma? Iya. Bangga enggak, mah, sama diwan? Bangga. Atus-atus, jenek? Karena mama mau pulang ya. Mau masak dulu di rumah yang lama. Nanti masaknya di rumah ini ya, ma ya? Oke, Assalamualaikum. Ayo kita melihat musholla. Nah, dek, di sini nanti bakal ada tempat wudhu. Oh, jadi ini musholla? Iya, ini musholla. Ini tempat wudhu di sini. Di dalam rumah, kakak sangat bercita-cita. Pengen ada musholla khusus biar kita rajin sholat dan rajin ngaji. Dan di sini kakak pengen banget bakal ada pengajian. Makanya di sini dibikin agak sedikit luas. Nah, ini tempat sholatnya. Ini bisa cukup buat dua syab. Tuh, dua lebih dikit, dua syab. Kibratnya ke sana. Tapi kalau ngaji, kita kan bisa ngajinya. Ini misal ngaji bisa di sini nih remian sama karyawan gitu. Kalau di dalam rumah ada musholla tuh, bawaannya tuh adem, dek. Nah, dek, di sini ada toiletnya, dek. Toilet buat kalau mau ke musholla, ada toiletnya. Kecil, tidak ada shower. Bisa buat mandi juga bisa pakai ember. Bisa toilet biasa. Iya, ini bisa dipakai buat karyawan kalau mau mandi. Kalau mau apapun di sini bisa dideketkan dari kantor ke sini. Terus pengen sholat tahajud dulu atau sholat duha dulu karyawan ya. Karena biasanya lagi banyak masalah, biasanya suka kayak gitu. Di sini ruang gym, dek. Kakak bakal pasang, gak tahu sih, ini ada dua kemungkinan. Ini bisa ruang gym, bisa juga ruangan podcast. Iya, kayak sih? Kita bikin ruang podcast gak? Jadi enak tuh naro kameranya di sana. Ini podcast set. Ah, jim mah, nyewa. Terus ini cafe. Nah, ini cafe. Pengen banget deh kakak di dalam rumah ada cafe. Jadi biar kakak gak keluar terus. Di sini ada bar nanti mini. Terus nongkrong-nongkrong di sana. Ngobrolin ide dan lain-lain. Oh, sama karyawan? Iya. Meeting juga? Sama cewek juga bisa di sini. Meeting juga? Meeting juga bisa di sini. Pesan kopi bisa nanti di sini. Kakak jualan. Oh, siapa ya? Oh, jualan kakaknya. Yang bikin kopi siapa? Hah? Kak Hussein. Wih. Ini selain ruangan cafe ya, di sebelah sini. Kita bisa melihat pemandangan ke arah sana. Sambil nongkrong, sambil melihat jalanan, pom bensin. Bisa ngebeleduk ya. Ah, bosen ya di dalam deh. Pengen agak outdoor. Bisa ke sini deh. Nah, outdoor di sini cafe juga deh. Jadi, aduh, pengen nongkrong di luar aja di sini. Bisa melihat ke arah sana. Oke, ke arah sana oke. Ke arah sana oke. Sambil nongkrong. Wah, terus apa murahnya deket? Bisa jajan. Iya, ini strategis deh. Sengaja kakak bangun di sini. Ini tempat paling strategis di daerah Cipanas. Bisa isi bensin, bisa jajan. Sebelum berangkat, aduh, bensin kosong. Langsung ke pom bensin. Aduh, pengen belanja ke Alpamert langsung. Pengen ke pasar langsung. Dekat ke sana. Oh, itu di sini. Paling cuma 7 menit. GSP. Iya. Terus, Dede, kakak paling suka. Jadi, ada tetangga baik. Apa? Siapa? Ada tetangga yang membuatkan musola buat perumahan ini. Lihat. Ini? Iya. Tuh, musolanya ini bisa dipakai buat umum. Kakak kepikiran kan kalau ada rejeki lebih, kakak pengen beli tanah lagi terus bikin musola buat umum. Tapi ternyata sudah ada. Jadi, kalau misalkan ada tamu ramean nih, nggak nyukup di musola kita yang di dalam, kita bisa ikut ke musola. Eh, Alhamdulillah banget ya. Ada musola di deket rumah itu sangat-sangat amazing. Amazing. Sepertinya kita sudah beres ya.